Halo Pemirsa Banyuwangi TV, senang sekali saya Yasmin Azhara akan membawakan berita untuk Anda. Demi melakukan upaya percepatan penanganan penyebaran serta pencegahan penularan virus COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kesehatan melakukan vaksinasi dengan metode drive-thru yang menyasar pelaku wisata sebanyak 1.700 orang dengan target 4 hingga 5 hari ke depan bisa selesai tersalurkan. Berikut liputan selengkapnya. Guna lakukan percepatan penanganan virus COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah setempat melalui Dinas Kesehatan Banyuwangi lakukan vaksinasi dengan metode drive-thru. Penyuntikan vaksin tersebut bertempat di Gortawangalun pada Kamis pagi dengan menyasar pelaku wisata. Adanya vaksin dengan drive-thru ini, para pengendara tidak perlu turun dari kendaraannya. Sehingga dinilai lebih efisien dan cepat. Seperti biasa, sebelum disuntik vaksin, masyarakat harus di-screening terlebih dahulu. Untuk memastikan sehat atau tidak, seperti cek suhu tubuh serta cek tekanan darah. Dr. Wiji Lestaryono selaku Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi secara drive-thru ini menyasar 1.700 orang. Dengan ditargetkan, akan selesai pada 4 sampai 5 hari ke depan. Jadi, untuk di tahap awal ini, sasaran dari pelayanan drive-thru ini adalah para pelaku wisata. Jumlahnya sekitar 1.700 orang dan akan kita tuntaskan, mudah-mudahan selesai dalam 4 atau 5 hari. Vaksinasi secara umum, semua, seperti skema nasional ya, sampai akhir tahun, vaksinasi ini akan selesai. Pihaknya juga menjelaskan, jika sasaran vaksin terhadap pelaku wisata selesai, maka selanjutnya akan menyasar supir angkot, ojek online, para pelaku transportasi lain, serta masyarakat luas. Untuk dikaji dalam pelaksanaan vaksinasi secara drive-thru. Novita Kamil, Banyuwangi TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!